Anda semua mungkin sudah tahu ya yang namanya Nabi Hud ya Nabi Hud itu hidup sudah ribuan tahun yang lalu ya Dan dalam sejarah itu sudah jelas bahwa Nabi Hud itu sudah wafat Kemudian dalam sejarah juga tercatat bahwa Nabi Hud itu lahirnya itu di daerah Yaman Kemudian wafat juga di daerah Yaman Nakamnya juga di daerah Yaman Tapi ada yang aneh Karena di Yaman ini ada seorang peziarah yang mengklaim Kalau Nabi Hud itu katanya masih hidup Kita simak bersama videonya ya Jadi ini kan ada seorang yang berbahasa Indonesia Menanyakan apakah Nabi Hud itu ada di dalam Maksudnya di dalam tempat itu ya Karena di sampingnya itu kan ada lorong atau tempat atau makamnya Nabi Hud ya Jadi dia masuk ke dalam ya Kemudian lelaki yang disampingnya itu menjawab dengan bahasa Arab seperti itu ya Katanya Nabi Hud itu ada di dalam sedang duduk dan sedang menangis Kita lanjut dulu ya videonya ya Kemudian ini yang lelaki yang disampingnya yang berbahasa Arab ini kan Katanya itu bertanya Nah bertanya kepada Nabi Hud Kenapa anda atau engkau menangis ya Nabi Hud Jadi menurut orang ini katanya Nabi Hud itu dia itu menangis karena Banyak orang datang ke tempat itu ya berziarah ya Karena mereka yang datang berziarah itu membawa dosa-dosa yang banyak Sehingga Nabi Hud itu menahan dosa-dosa tersebut ya Aku menahannya dan semuanya ketika ditahan oleh aku Allah SWT ampun dan dosa-dosa oleh Nabi Hud itu Semua ini kelihatan dosa-dosa ini banyak Habis jalan tadi semua dosanya habis Amin Jadi seperti itu ya videonya ya Arahnya itu kemana ini Arah pembicaraan tadi ya Jadi kelihatan banget ya disitu dia bertanya Nabi Hud itu ada di dalam ruangan tempat ziarah dan lain sebagainya Tapi kan intinya itu agar orang itu datang ke sana Agar berziarah di tempat yang dinyatakan sebagai makamnya Nabi Hud Padahal Nabi Hud itu kan seorang Nabiullah ya Semasa hidupnya Nabi Hud itu menempatkan sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf Tepatnya di sebelah utara Hadramaut berada di antara Yaman dan Oman Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur Jadi kala itu pada masa hidupnya Nabi Hud Daerah Hadramaut Yaman itu adalah daerah yang subur Tanahnya juga makmur Tapi kalau kita lihat sekarang Hadramaut Yaman itu kan daerah yang kersang Yang tandus Di sana itu juga terjadi peperangan yang berkepanjangan ya Dan belum selesai hingga kini ya Banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik di tanah subur di Hadramaut Selain diyakini sebagai tanah kelahiran Hud Hadramaut juga diyakini sebagai daerah di mana Nabi Soleh dilahirkan Jadi ini tulisan ini saya ambil di www.grammedia.com Yang menyatakan bahwa Nabi Hud itu lahirnya itu di Hadramaut Kemudian Nabi Soleh itu juga dilahirkan di Hadramaut Bukan hanya menyisakan atau menyimpan fakta Sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alai salam dan Nabi Soleh alai salam Tetapi Hadramaut juga menyimpan keistimewaan lain Yaitu terdapat bangunan suci umat Islam Yang disebut dengan Koperhut atau makam Nabi Hud Di dekat Koperhut terdapat sebuah masjid yang selalu rame Dikunjungi peziarah terutama pada tanggal 11 Syakban Jadi di Hadramaut itu memang ada tempat yang diyakini sebagai Kuburan atau makam Nabi Hud Sejarah Nabi Hud alai salam sangat arat kaitannya dengan kaum Ad Yaitu kaum yang hidup di zaman Nabi Hud alai salam dan merupakan kaum tertua setelah dibina saganya Kaum yang dolem kepada Nabi Nuh alai salam Diriwayatkan Nabi Hud alai salam adalah cucu dari Nabi Nuh alai salam Atau biasa disebut juga merupakan keturunan dari Sambin Nuh atau kaum Ad Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alai salam Dikenal sebagai kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera Jadi ini kisahnya adalah kisah tentang kaum Ad ya Ini ada dalam Quran ya Kehidupan mereka kaum Ad itu makmur karena Dilimpai dengan ladang pertanian yang terhambar suburnan hijau Hewan ternak yang sehat dan banyak Serta aliran air yang melimpah dan segar Selain itu perawakan tubuh kaum Ad juga diketahui besar dan kuat Sehingga sangat menguntungkan mereka dalam bekerja sehari-harinya Jadi ini sekali lagi ini adalah kejadian masa lalu Ketika masa Nabi Hud ya Jadi bukan di era sekarang Kalau sekarang itu hadir amat itu gersang, tandus, banyak perang Tidak damai, tidak nyaman di sana itu Namun kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad Tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan menyembah Allah Tangala Kaum Ad tidak mengenal Allah Tangala sebagai Tuhan mereka Sama seperti yang dilakukan oleh kaum sebelumnya Yakni kaum Nabi Nuh Mereka menyembah patung buatan mereka sendiri Dan diberi nama dengan Samud dan Al-Hatar Jadi memang ada kisah panjang ya Tentang Hadiramut Yaman ini ya Jadi dulu itu sebagai tempatnya kaum Ad Kemudian ada juga Nabi Hud, Nabi Soleh Dari kala itu kan Hadiramut Yaman itu masih daerah yang subur ya Kemudian kaum Ad ini kan diberi karunia yang luar biasa Tapi karena mereka itu ingkar Karena tidak mau bersyukur kepada Allah Bahkan membuat patung sebagai sesembahan Akhirnya kaum Ad itu kan dibinasakan ya Jadi ini tentang sejarah Nabi Hud Kemudian kita kembali ke video awal tadi Kalau ada orang yang bilang bahwa Nabi Hud itu masih hidup Dan berada di dalam makam tadi Sambil duduk-duduk sambil menangis Karena menangisi orang yang datang ke sana Sebab membawa banyak dosa Itu bagaimana menurut pendapat Anda? Ini terlalu halu atau tidak? Kalau menurut saya pribadi ini terlalu halu ya Jadi karena ini kan kejadiannya kan di Yaman ya Di Hadiramut ya Karena sebagaimana kita ketahui Para Habib dari Yaman yang ada di Indonesia Ini kan sedang menghadapi banyak polemik Pertama tentang nasab mereka itu Dinyatakan terputus dan tidak tersambung kepada ganjeng Nabi Itu berdasar kajian kitab nasab Berdasar kajian sejarah Dan berdasar tes DNA Kemudian yang kedua ada juga fakta Pengkaburan sejarah Yang dilakukan oleh Oknum dari Yaman Karena apa? Karena banyak sekali Atau ada beberapa lah pokoknya Daerah atau wilayah Yang di situ itu tidak ada makamnya Kemudian dibuat makam Dan diberi nama seorang Habib Habib siapa? Habib siapa? Habib siapa? Kemudian yang terbaru Yang masih rame dan hangat menjadi perbincangan itu kan Tentang makam KRT Sumo Diningrat ya Jadi KRT Sumo Diningrat Itu adalah seorang Panglima Mataram ya Jenasahnya atau makamnya Itu sudah jelas berada di daerah Jejeran Bantul Yogyakarta Namun di daerah Semarang Itu ada Nama yang sama Yakni KRT Sumo Diningrat Kemudian ditambahin nama Habib Jadi namanya menjadi Habib Hasan Bintu Habin Yahya Itu ada di Semarang Kita bisa melihat semua Tentang berita-berita seperti itu Di media sosial Jadi kalau seperti ini Bagaimana pendapat Anda? Ini baru sekedar contoh saja ya Kalau kita ungkap Itu lebih banyak lagi Kasus-kasus seperti ini Ini kan pemelencingan sejarah ya Kemudian kaitannya apa? Tentang pembelokan sejarah Yang ada di Indonesia Dengan kejadian yang ada di video tadi Dimana hal itu terjadi di Yaman Ya kesimpulannya mungkin memang Orang-orang Yaman Terutama para Habib itu Memang punya apa ya Sikap atau sifat yang halu seperti itu ya Karena kalau kita lihat video yang di awal tadi Itu kan jelas ya Arahnya itu agar orang itu datang ke sana Agar berziarah ke makamnya Nabi Hud tadi Tapi sayangnya Itu kan ditambah cerita-cerita Hal yang tidak masuk akal Di situ dikatakan Kalau Nabi Hud itu masih hidup Dia lagi duduk dan menangis Dan lain sebagainya Ini kan kalau dinalar pakai logika yang waras Itu kan sudah tidak nyambung ya Seperti itu ya Itu kan Nabi Hud itu kan hidupnya Sudah ribuan tahun yang lalu Kemudian misalkan Ada seorang wali atau serakulama Itu bertemu dengan Seorang ulama juga Atau wali juga yang sudah meninggal Itu pun Perbincangan seperti itu Itu kan bersifat rahasia ya Tapi kalau yang di video awal tadi Itu kan disebarluaskan ya Diberitakan ya Jadi seolah-olah dia itu punya kelebihan Atau punya keahlian Bisa bertemu dengan Nabi Hud Kemudian dia bilang Kalau Nabi Hud itu sedang menangis Jadi banyak sekali Aspek apa Tujuannya itu banyak sekali Yang pertama menonjolkan nama Seorang tadi Yang berbicara menggunakan Bahasa Arab tadi Menonjolkan dia Jadi dia itu seolah-olah Orang hebat Karena bisa bertemu Nabi Hud Kemudian yang kedua Keuntungannya Jika orang kehadramat Yaman Itu agar berziarah ke makamnya Nabi Hud Karena disitu dijelaskan Kalau Nabi Hud itu Bisa menghapus dosa-dosa Sehingga apa Nah kalau banyak yang berziarah ke Nabi Hud Ya otomatis Pemasukan bagi kelompok Yaman ini Lumayan banyak ya Jadi intinya Ya seperti itulah Pokoknya tentang makam-makam Kalso itu sekarang kan lagi rame ya Jadi harunya hal seperti ini Itu tidak ditelan mentah-mentah ya Karena selama ini kan banyak juga ya Orang di Indonesia ini Yang termakan oleh Framing-framing Atau isu-isu yang menyesatkan Misalkan dikatakan Di suatu daerah Atau di suatu tempat Itu ada makamnya Seorang ulama Bernama siapa Padahal tidak terkonfirmasi Dalam sejarah Tidak terkonfirmasi Dengan fakta yang ada Ini kan sebuah tindakan Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ya Sekarang kesimpulannya Bagaimana menurut Anda Apakah Anda percaya Kalau Nabi Hud itu masih hidup Dan masih berada di makam Yang ada di daerah Kiramot Yaman Kalau saya sih tidak percaya Kalau Nabi Hud itu masih hidup ya Terima kasih